Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul anime Yakusoku no Neverland, Jihad di Dalam Islam Dan satu lagi video yang berjudul anime Attack on Titan dan Apakah Islam Membenci Yahudi Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anime yang berjudul Finland Saga Karena itulah video kali ini adalah berjudul anime Finland Saga dan Ajaran Islam di dalamnya Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Finland Saga adalah salah satu serial yang mengambil tema Bacak Laut sebagai inti dari ceritanya Tak mengherankan jika serial Finland Saga ini seringkali dibanding-bandingkan dengan salah satu franchise paling populer di dunia Yaitu One Piece Walaupun secara penceritaan, Finland Saga memang lebih menyajikan cerita yang sedikit sesuai dengan realita kisah-kisah Bacak Laut di dunia nyata Dibandingkan dengan penceritaan yang digunakan pada serial One Piece Yang lebih terlihat seperti kartuni Yang kaya akan sebuah petualangan berwarna ala-ala fantasi dari genre Sonnen petualangan Ya mungkin ini juga disebabkan karena Finland Saga merupakan serial bergenre seinen alias konsep ceritanya lebih ditujukan untuk kalangan dewasa Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu serial Finland Saga Finland Saga sendiri adalah sebuah serial manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Makoto Yukimura Manga ini sendiri pertama kali diterbitkan di majalah Weekly Sonnen Magazine Terbitan Kodansa pada tahun 2005 Dan hingga tahun 2019 telah terkumpul sebanyak 23 volume manga Sedangkan animenya sendiri telah ditanyakan sejak tahun 2019 sebanyak 24 episode Ceritanya sendiri mengikuti dari seorang Bacak Laut Viking asal Denmark yang bernama Thorfinn Thorfinn menjadi Bacak Laut disebabkan karena ayahnya yang merupakan mantan pasukan elit dari kerajaan Denmark Secara mengenaskan dibunuh oleh seorang pemimpin kelompok Bacak Laut yang bernama Alucard Karena ia ingin membalaskan dendam atas terbunuhnya sang ayah Ia pun memutuskan untuk mengajak duel satu lawan satu melawan Alucard Namun karena pada saat itu Thorfinn masih kecil dan masih sangat lugu Serta belum mengetahui akan bahayanya dunia luar Ia pun dengan cepat dikalahkan oleh Alucard Tetapi Alucard memberi kesempatan kepada Thorfinn untuk berlatih hingga ia menjadi kuat Dan dapat mengalahkannya suatu hari nanti Dengan syarat ia mau menjadi anak buahnya sebagai Bacak Laut Viking yang melintasi Inggris Dan berusaha untuk menginvasi Inggris di bawah kerajaan Denmark Anime nya ini sendiri ternyata cukup populer di kalangan penggemar anime yang berasal dari barat Karena di situs imdb.com, Finland Saga mendapatkan rating sebesar 8,8 Sedangkan di situs myanimelist.net, anime Finland Saga mendapatkan skor 8,7 Membuktikan bahwa anime ini memiliki fanbase penggemarnya sendiri di seluruh dunia Ya, selain faktor jalan ceritanya yang menarik dan menggugah rasa penasaran Serta pesan-pesan ilmu pengetahuan sejarah yang terkandung di dalamnya Alasan lain mengapa anime ini sangat populer dan mendapatkan antusiasme dari para penggemar di seluruh dunia Adalah karena musik yang dipilih dalam anime ini sangat sangatlah tepat Serta pengambilan gambar sudut pandang yang ditampilkan dalam anime ini sangat cocok untuk sebuah anime action Yang dramatis Bisa terlihat dari bagian openingnya yang menampilkan lagu dengan tema yang sangat keras Atau bisa dikatakan juga sebagai genre metal Visual yang ditampilkan dalam opening tersebut sangat menyatu dan sangat sesuai dengan tema lagunya Yaitu sebuah peperangan yang berdarah-darah dan dramatis Namun selain anime yang sangat bagus dan berkelas Ternyata anime ini juga menyisipkan beberapa ajaran Islam yang terkandung di dalamnya Menurut pengalaman saya dalam menggali pesan-pesan yang terkandung di dalam anime Anime ini adalah salah satu anime yang cukup mudah untuk mendapatkan pesan-pesan Islam yang terkandung di dalamnya Ya karena hanya dengan menonton episode ke satu saja saya telah menemukan pesan-pesan tersebut Yaitu membebaskan budak dengan cara membelinya Ya seperti yang telah saya katakan di atas di episode ke satu ini diceritakan bahwa ayahnya Thorfin Dan anak perempuannya yang merupakan kakak dari Thorfin menemukan seorang budak berkulit hitam terkubur dalam salju Dan disana pun masih diperlihatkan bahwa leher dari budak tersebut masih dirantai oleh tuannya Sehingga ia tersesat di pegunungan salju Ayahnya Thorfin lalu berusaha menyelamatkan budak tersebut yang tengah pingsan dan sekarat Lalu di adegan selanjutnya baru dijelaskan bahwa tuannya bernama Hafdlan Dan akhirnya Hafdlan menemukan tempat persembunyian dari budak tersebut Yaitu di kediaman ayahnya Thorfin Setelah bertemu dengan Hafdlan Ayahnya Thorfin yang bernama Thor tersebut langsung menanyakan harga dari budak tersebut Dan akhirnya budak tersebut pun dibeli dengan harga 2 kali lipatnya dari harga yang biasa Yaitu yang biasanya hanyalah seharga 2 ekor kambing betina menjadi seharga 8 ekor kambing betina Yang berumur kurang dari 3 tahun Padahal sang budak itu pun pada akhirnya meninggal dunia Ya sebenarnya kisah diatas tersebut sangat sesuai dengan kisah Bilal sang budak hitam legam Yang dibebaskan dari perbudakan setelah dibeli dari tuan sebelumnya yaitu Umayyah Oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan harga yang setara 2 kali lipat dari harga yang sebenarnya Yang terjadi pada masa awal-awal kenabian dari Nabi Muhammad SAW Hal ini ia lakukan karena melaksanakan ancuran dari Nabi Muhammad SAW Seperti tercatat dalam hadis yang berbunyi Siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim Maka perbuatannya itu akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka Hadis Riwayat Terimizi Hadis nomor 1547 Imam Al-Munziri berkata Hadis ini diriwayatkan oleh Terimizi Dan beliau mengatakan hadis ini Hasan Sahih Ya sepertinya saya telah mengatakan hal ini di video saya sebelumnya Yang berjudul pesan Islam yang terkandung di dalam anime Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba Disana saya mengatakan bahwa jika ada anime yang membahas tentang seseorang yang ingin membebaskan budak Dengan cara membelinya dari orang lain Sudah bisa dipastikan itu adalah salah satu ajaran Islam yang terkandung di dalam anime Karena aturan dan ajaran untuk membebaskan budak Serta aturan perbudakan bisa dikatakan tidak ada di dalam ajaran agama-agama lain Dalam ajaran agama-agama lain pun tidak pernah ada disebutkan pembahasan Serta hukum yang menganjurkan umat-umatnya untuk membeli budak dengan harga yang sesuai Dan membebaskannya begitu saja Dan mungkin jika kalian telah menonton beberapa video saya yang lainnya Sudah banyak sekali anime yang saya bahas yang menyisipkan pesan pembebasan budak di dalamnya Entah saya juga tidak terlalu mengetahui dari mana mereka mendapatkan ide untuk memasukkan pesan tersebut Ya mungkin jika kita bisa berandai-andai Mungkin saja banyak dari para kreator-kreator manga dan anime di Jepang Yang secara tidak sengaja mendengarkan ceramah di masjid-masjid besar di Jepang Sehingga mereka mendapatkan inspirasi untuk memasukkan isi ceramah tersebut di dalam anime dan manga buatan mereka Ya seperti yang kita ketahui di Jepang banyak sekali dibangun beberapa masjid-masjid besar Yang juga digunakan sebagai pusat kajian Islam dan tempat berkumpulnya para muslim-muslim di Jepang Serta di sana juga kulturnya sangat open-minded Sehingga banyak sekali orang-orang Jepang yang di luar agama Islam belajar tentang sejarah dan ajaran agama Islam Oke sebenarnya ada satu lagi pesan Islam yang terkandung di dalam anime Finland Saga Yaitu tentang penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh pasukan Islam dari Kesultanan Turki Usmani Tetapi pembahasan ini tidak akan saya bahas di video ini Karena jika pembahasan ini saya gabung di video ini maka durasinya mungkin akan menjadi sangat panjang Jadi insya Allah pembahasan ini akan saya bahas di video selanjutnya Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul anime Finland Saga dan ajaran Islam di dalamnya Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat agakologi